Kau anggota keluarga suturun dari kuda mereka, beberapa murid sekte luar buru-buru berlari dan membantu murid sekte luar yang sangat kesakitan sehingga dia gemetar. Mereka secara kasar memeriksa lukanya dan melihat bahwa luka di perutnya masih memiliki gelombang atribut, emas, wild black key. Key ini seperti pusaran air kecil, memutar daging di perutnya dan memutar organ dalamnya. Meskipun key tidak kuat dan tidak fatal, itu cukup membuatnya berharap dia mati. Tuan Muda Murid sekte luar tak berdaya meminta bantuan dari murid sekte dalam. Murid sekte luar memiliki tingkat kultivasi yang rendah dan takut mereka tidak akan mampu menahan, wild black key ini. Hanya murid sekte dalam yang bisa menahannya. Namun, tidak ada yang memperhatikan seruan minta tolong ini. Semua murid sekte dalam melihat ke arah penginapan. Hanya suguan hai yang turun dari kudanya dan segera berjalan mendekat. Setelah memeriksa luka murid sekte luar, dia segera mengaktifkan kiroh mendalamnya dan menutupi perutnya untuk mengimbangi kekuatan serangan. Murid sekte dalam lainnya menunggang kuda mereka menuju pintu masuk penginapan. Beberapa dari mereka membentuk busur dan mengelilingi pintu masuk penginapan. Pemimpin murid sekte dalam, Su Yukong, bergegas menuju pintu masuk penginapan dan berteriak, bajingan mana yang berani menyentuh orang-orang keluarga Su kita. Murid sekte dalam terbiasa bersikap arogan di keluarga Su dan tidak bisa mentolerir siapapun yang mempermalukan mereka. Meskipun mereka tidak tertarik membela murid sekte luar, mereka tidak akan membiarkan siapapun untuk tidak menghormati mereka. Dari mana sekumpulan boneka ini berasal? Sangat berisik, tentang apa semua kebisingan ini? Apakah Anda percaya bahwa saya akan mengirim Anda semua keluar dari Snowtang City? Sebuah suara kasar berteriak. Setelah itu, sekelompok kultifator roh yang mengenakan baju kulit coklat berjalan keluar dari pintu masuk penginapan. Kelompok orang ini semuanya tinggi dan kuat. Terlepas dari laki-laki atau perempuan, mereka semua memiliki ekspresi arogan. Setiap dari mereka memiliki pisau yang sangat besar di pinggang atau punggung mereka. Beberapa bilahnya sangat lebar, panjangnya hampir dua kaki. Bilah yang berat terselubung di sarungnya. Hanya dengan melihatnya, orang dapat mengetahui bahwa mereka tidak ringan. Mereka penuh semangat dan bisa menekan anggota keluarga Su. Anda. Beberapa murid sekte dalam tertegun. Su Yukong bertanya, kamu berasal dari, pavilion hati tanpa henti. Oh, kalian memiliki pandangan ke depan. Pemimpin kelompok, Jue Sing Si, mencibir. Dia memiliki kepala botak yang besar, wajahnya penuh daging, seluruh tubuhnya melotot, dan lengannya yang telanjang melotot seperti bukit-bukit kecil. Apa yang telah terjadi? Suguan Hai melepas Wild Bledki di perut murid sekte luar dan berkata kepada murid dengan wajah pucat. Kapten, titik, aku, titik, aku memasuki pintu untuk meminta kamar, tetapi orang-orang ini tidak mengizinkanku. Mereka, mereka bilang ingin memesan seluruh penginapan dan menyuruhku nyahlah. Titik, aku, dot aku bilang aku adalah anggota klansu, dan pada akhirnya. Mereka memukuliku. Mereka bahkan mengatakan bahwa mereka memukuli anggota klansu. Murid sekte luar ini berkata dengan nada terisak. Ini terlalu banyak. Apakah semua orang dari Relenless Heart Pavilion begitu sombong? Para murid sekte luar sangat marah. Suguan melihat situasi tegang dari belakang dan tidak mengatakan apapun. Dia berdiri sendiri dan mengawasi dari belakang. Dari token yang tergantung di pinggang mereka, mereka harus menjadi murid batin dari Relenless Heart Pavilion. Murid pelataran dalam, apakah ini semua? Su Yukong diam-diam terkejut. Murid sekte dalam di samping mengangguk. Ada lebih dari 20 orang dari Relenless Heart Pavilion, dan mereka semua murid rumah dalam. Jika ada konflik antara kedua belah pihak, Suklan pasti akan dirugikan. Hei, aku akan bicara. Pemimpin pavilion hati tanpa henti, Jue Sing Si, berteriak lagi, saya katakan, Anda sekelompok boneka sebaiknya nyahlah. Kami akan memesan penginapan ini. Jika Anda ingin pergi, pergilah ke penginapan lain. Jika Anda berani datang ke sini sekali lagi, aku akan menghajarmu habis-habisan, bahkan orang tuamu tidak akan bisa mengenalimu. Hahaha. Kelompok orang pavilion hati tanpa henti tertawa tanpa peduli di dunia. Bajingan. Seluruh tubuh Su Yukong bergetar. Su Guan Hai tidak bersuara. Tidak ada yang tahu keputusannya. Ayo, ayo masuk dan minum. Setelah Jue Sing Si tertawa, dia melambaikan tangannya dan berkata, Pergi, pergi, pergi. Kakak senior, hari ini aku pasti akan membuatmu mabuk. Murid pavilion hati tanpa henti tertawa dan berteriak. Melihat sekelompok orang ini memandang rendah mereka, sebagai murid sekte dalam dari klan Su, Su Yukong dan yang lainnya sudah marah karena marah. Mereka mengatupkan gigi, wajah mereka berkerut dan tubuh mereka gemetar. Akhirnya, Su Yukong tidak tahan lagi. Dengan raungan keras, dia melompat dari spirit stallion dan bergegas menuju Jue Sing Si. Bajingan pavilion hati tanpa henti, jangan meremehkanku. Ambil ini. Dengan itu, Su Yukong mengumpulkan semua profound spirit ki di tinjunya dan menembak ke arah Jue Sing Si seperti bola meriam. Jue Sing Si, yang merangkul bahu sesama murid sekte, memiliki wajah penuh senyum. Seolah-olah dia sudah tahu bahwa Su Klan akan mengambil langkah seperti itu. Ki di tubuhnya segera dilepaskan. Sambil tertawa, dia berbalik dan meninju. Bilah liarki, emas melilit tinjunya dan mengenai tubuh Su Yukong. Angin dari pukulan itu seperti Auman Singa. Kemegahannya di luar kebiasaan. Dengan satu pukulan, bahkan sebelum kepalan tangan mencapai, kekuatan sudah mengenai tubuh Su Yukong. Ekspresi Su Yukong sedikit berubah. Dia buru-buru mengubah arah pukulannya dan memukul ke arah tinju besar Jue Sing Si. Bang! Kedua tinju bertabrakan. Tetapi, tubuh Jue Sing Si tidak bergerak sedikitpun. Angin dari pukulan itu kuat, dan tidak hilang oleh serangan ini. Di sisi lain, Su Yukong benar-benar berbeda. Tubuhnya bergetar tanpa henti, wajahnya pucat, dan Ki di tubuhnya bergerak dengan panik. Pada akhirnya, itu benar-benar menghilang. Kekuatan yang tersisa dari tinju Jue Sing Si mulai mempengaruhi tubuhnya. Pada saat berikutnya, pada seluruh tubuh Su Yukong terbang keluar dan mendarat di tanah dengan ganas. Kepala dan wajahnya tertutup tanah, dan dia dalam keadaan menyesal. Su Yukong berdiri dengan wajah penuh amarah. Tapi sebelum dia bisa berdiri tegak, dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan memuntahkan seteguk darah segar. Melihat situasi ini, semua orang tahu perbedaan antara kedua pihak. Menyelinap menyerang dari belakang, dan masih tidak bisa mengalahkannya. Kekuatan Jue Senior kami benar-benar tak terduga. Haha, sekelompok bajingan dari klan Su ini hanya memiliki kemampuan sebesar ini. Mereka bahkan tidak bisa melukai Senior Jue setengah inci dengan serangan diam-diam. Bukankah mereka sedikit terlalu lemah? Ngomong-ngomong, apa yang dilakukan bajingan ini di sini? Jangan bilang mereka di sini untuk berpartisipasi dalam perburuan ikan. Tidak mungkin, hanya berdasarkan mereka. Cepat dan kembali ke keluarga Su untuk minum susu. Mereka benar-benar bisa kalah. Hahaha. Sekelompok orang paviliun hati tanpa henti tertawa terbahak-bahak. Ekspresi mereka dipenuhi dengan penghinaan dan ejekan. Berengsek. Klan Su benar-benar marah. Tapi tidak ada yang berani menonjol. Su Yukong adalah murid sekte dalam, dan kekuatannya berada pada tahap kedua dari alam murid perantara roh. Melawan Jue Sing Si, dia benar-benar kalah dalam satu gerakan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Jue Sing Si setidaknya berada di tahap ketiga dari alam murid perantara roh. Murid sekte luar tidak memiliki peluang untuk menang melawan Jue Sing Si. Bahkan sebagian dari murid sekte dalam tidak bisa memanfaatkannya. Andai saja Tuan Muda Huang Ming ada di sini. Dia berada di tahap ketujuh dari alam murid perantara roh. Bagaimana mungkin dia bukan lawan Jue Sing Si? Beberapa murid sekte dalam mengepalkan tangan mereka dan berkata dengan marah. Adegan itu agak canggung. Beberapa orang yang lewat berhenti dan melihat dari jauh. Mereka sedang berdiskusi. Banyak kultifator roh mengenali identitas kedua pihak. Mereka menangkupkan tangan dan menonton pertunjukan. Teman-temanku dari Relenless Heart Pavilion, bukankah ini terlalu berlebihan? Tiba-tiba, sebuah suara keluar. Semua orang melihat ke arah suara itu. Orang yang berbicara adalah kapten keluarga Su, Su Guan Hai. Apa yang kamu? Jue Sing Si mendengus, selain itu, kami, pavilion hati tanpa henti, tidak berteman dengan yang lemah. Jangan mencoba mendekati kami. Apakah begitu? Su Guan Hai berjalan perlahan. Di antara alisnya, ada jejak kemarahan. Su Yun, yang berada di belakang kerumunan, menatapnya dengan tenang. Dia tidak bisa tidak berpikir. Sejujurnya, Su Guan Hai memberinya kesan bahwa dia setenang air. Dia berdiri jauh dari urusan duniawi. Jika bukan karena rekomendasi Su Yun, dia tidak akan menjadi kapten tim ini. Tapi popularitasnya tidak buruk. Terlepas dari apakah itu sekte dalam atau sekte luar, mereka semua yakin. Melihat sikap tak kenal takut Su Guan Hai terhadap Jue Sing Si, terlihat bahwa kekuatannya tidak buruk. Karena itu masalahnya, maka Guan Hai ingin belajar beberapa jurus dari senior Sing Si. Su Guan Hai tidak berbicara omong kosong. Dia segera mengungkapkan niatnya. Jue Sing Si mendengar dan memeluk dadanya sambil tertawa. Dia mengulurkan satu tangan dan mengarahkan jarinya ke Su Guan Hai. Kemudian, dia mengaitkan jarinya, ayo. Jadi, Su Guan Hai pindah. Kecepatannya tidak cepat. Dapat dilihat bahwa spirit key-nya yang mendalam tidak seperti Swift Wind Spirit Key dari pembudidaya pedang Su Yukong. Wild Blade Spirit Key milik Jue Sing Si sangat merusak. Su Yukong dirugikan saat dia bertabrakan dengan tinju Jue Sing Si. Belum lagi tingkat kultifasi Jue Sing Si lebih tinggi darinya. Bahkan jika tingkat kultifasinya sama dengan miliknya, dia tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Tapi Su Guan Hai berjalan ke arahnya dengan santai. Langkahnya mantap dan mantap. Kiri dan kanannya rata. Dia bergerak semakin dekat. Langkah bayangan dewa. Itu adalah teknik langkah tingkat tinggi dari ruang teknik mistis sekte dalam kita. Beberapa murid sekte dalam berseru. Aku tidak menyangka Kapten Guan Hai menukar teknik mistis seperti itu. Meskipun langkah Su Guan Hai ringan dan gesit, tubuhnya bergoyang dan membentuk lapisan ilusi. Jue Sing Si tidak bisa menentukan posisinya dengan tepat. Sepertinya kamu memiliki beberapa keterampilan. Jue Sing Si mendengus. Dia memusatkan pandangannya pada satu titik dan segera melontarkan pukulan. Wild Blade Spirit Ki, yang sangat ganas disertai dengan suara tombak logam dan kuda lapis baja. Dia meramalkan bahwa pukulan ini pasti akan mengenai. Iya. Saat tinju hendak mengenai, sebuah telapak tangan tiba-tiba melilit tangan besinya. Semua orang tercengang. Melihat telapak tangannya, itu sebenarnya dari Su Guan Hai. Itu adalah Kiroh Aqua yang dingin. Para penonton di samping berteriak. Spirit Ki saling menguatkan dan menahan. Wild Blade Spirit Ki, yang begitu kuat, meskipun yang terbaik adalah menahan, Wood, yang dikaitkan dengan Spirit Life Ki, Frigate Aqua Spirit Ki, juga tidak lemah. Menggunakan kelembutan untuk mengatasi kekerasan. Telapak tangan ini, segera menghilangkan Wild Blade Spirit Ki, di kepalan tangan Jue Sing Si, tidak meninggalkan apapun. Mengikuti itu. Peng. Telapak tangan menghantam dada Jue Sing Si. Frigate Aqua Spirit Ki, di telapak tangannya seperti pusaran air yang berputar di sekitar dadanya. Itu seperti apa yang dilakukan Jue Sing Si dan yang lainnya kepada murid sekte luar. Dada Jue Sing Si sangat sakit, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Tidak ada yang menyangka bahwa Su Guan Hai akan begitu tak terduga. Terutama para murid sekte dalam, semuanya tertegun. Saya tidak berharap Su Guan Hai memiliki kekuatan seperti itu. Saya khawatir kultifasinya setidaknya berada pada tahap kelima dari alam murid perantara roh. Dia tidak sederhana. Su Yun diam-diam menyaksikan tindakan Su Guan Hai. Ekspresinya menjadi serius. Ketika para ahli bertukar pukulan, itu melibatkan banyak teknik yang sangat indah dan tak tertandingi. Jika dia bisa mempelajari satu atau dua dari mereka, itu pasti akan bermanfaat. 107. Ki Roh Yang Mendalam Selalu Berubah Setiap orang memiliki atribut Roh Mendalam Mereka Sendiri Scarlet Star Spirit Ki, yang condong ke arah Api, True Divine Spirit Ki, yang condong ke Bumi, Swift Wind Spirit Ki, yang condong ke Wood, Wild Blade Spirit Ki, yang condong ke Arah Metal, dan Frigate Aqua Spirit Ki, yang condong ke Arah Air. Selain itu, ada jenis atribut Ki lainnya. Misalnya, Demonic Ki, dari Demon, Pure Divine Ki, dari Limitless Sword Seck. Beberapa ahli juga dapat membuat Ki yang lebih cocok untuk diri mereka sendiri, tetapi jumlahnya sangat sedikit. Seseorang dengan temperamen yang berapi-api akan dapat mengolah aura bintang merah dengan setengah usaha. Seseorang dengan kepribadian tenang seperti air tenang akan paling cocok untuk mengembangkan Frigate Aqua Aura. Jika sebaliknya, itu akan lebih berat, dan temperamen seseorang akan mudah menjadi kacau. Keluarga su terutama mengolah Swift Wind Spirit Ki. Sebagian besar dari mereka mengembangkan pedang roh Ki, diikuti oleh roh ilahi sejati Ki. Mereka yang membudidayakan Frigate Aqua Spirit Ki sama langkanya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk kilin. Tentu saja, setiap jenis Ki memiliki karakteristik uniknya masing-masing. Misalnya, seseorang yang terlatih dalam, Ki roh ilahi sejati, akan memiliki tubuh yang sangat kuat, mampu menahan bilah dan pedang tanpa mampu menembus tubuhnya. Seseorang yang terlatih dalam, Spirit Life Ki, tidak akan takut terluka oleh pisau dan pedang, tidak peduli seberapa berat lukanya, dia akan dapat menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat. Adapun, Frigate Aqua Spirit Ki, ia memiliki kemampuan untuk melarutkan puluhan ribu teknik, menggunakan niat yang tidak berubah untuk menghadapi banyak sekali perubahan. Pada saat yang sama, itu juga bisa menggunakan Ki sendiri untuk menyatu dengan Ki lain, mencapai efek penyembuhan. Saat ini, Su Guan Hai seperti itu. Dia tidak berubah, dan menggunakan Ki-nya sendiri untuk menyatu dengan, pisau liar Ki, Jue Sing Si. Wild Blade Spirit Ki, yang sangat merusak bentrok dengan Su Guan Hai. Itu seperti kepalan tangan yang memukul kapas, ditekan sampai tidak bisa dilepaskan. Jue Sing Si mundur beberapa langkah dan berada dalam posisi pasif. Ekspresi anggota Relenless Heart Pavilion itu berubah menjadi serius. Aku tidak menyangka keluarga Su memiliki ahli seperti itu. Sepertinya kita telah meremehkan keluarga Su. Kakak senior, biarkan kakak senior Jue kembali. Seorang pria dari pavilion hati tanpa henti berkata kepada seorang wanita berpakaian bagus, tinggi, dan diberkahi. Wanita berambut pendek itu menggelengkan kepalanya dan berkata, kakak Jue tidak akan kembali. Namun, kalian terlalu ceroboh. Dia hanya menderita kekalahan dalam pertarungan. Ini tidak berarti bahwa kakak Jue bukan tandingannya. Untuk Su Guan Hai, apakah senior broter Jue masih memiliki kartu truf? Jantung semua orang berdetak kencang. Tunggu dan lihat saja. Kata wanita bernama Tu Feng Huo. Jue Sing Si menderita kerugian dari serangan diam-diam Su Guan Hai, tapi dia tidak putus asa. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menyerang lagi. Dia mengepalkan satu tangan dan meninju ke arah Su Guan Hai, sementara tangan lainnya diam-diam berubah menjadi telapak tangan dan bersembunyi. Rintik. Tanpa ketegangan, telapak tangan Su Guan Hai sekali lagi melilitnya. Dia menetralkan langkah ini. Namun, serangan tersembunyi Jue Sing Si seperti ular berbisa yang keluar. Ia tidak memilih untuk menyerang Su Guan Hai, melainkan langsung menyerang telapak tangan yang melilitnya. Langkah ini sangat menentukan dan memiliki semacam momentum yang dapat membelah logam dan memecahkan batu. Su Guan Hai buru-buru menarik telapak tangannya, dan tinju Jue Sing Si yang terbungkus kain mengikuti aliran, dan memukul ke arah dada Su Guan Hai. Su Guan Hai dengan cepat mengangkat kedua telapak tangannya dan menghasut frigit Aqua Spirit Ki untuk menghentikan serangan itu. Tapi serangan Jue Sing Si sangat ganas. Kedua telapak tangannya menjulur, satu di atas dan satu di bawah. Meskipun Su Guan Hai dapat melarutkan roh Ki lawan, lawan menyerang secara terpisah, dan tidak mungkin dia dapat melautkannya tepat waktu. Dia memblokir tinju dari atas, tetapi telapak tangan dari bawah mengenai perut bagian bawahnya. Dia buru-buru mundur, terhuyung-huyung, dan jatuh ke tanah. Wajahnya pucat, dan jelas bahwa dia menderita luka dalam. Penonton di samping menyaksikan dan tersentak. Meskipun kekuatan Su Guan Hai tidak buruk, kekuatan bertarungnya tidak sebaik Jue Sing Si. Pengalaman bertarungnya juga jauh dari pengalaman Jue Sing Si. Yang paling penting adalah frigit Aqua Spirit Ki tidak bisa berakibat fatal dalam pertarungan. Sebaliknya, Wild Blade Ki bisa mencapai efek membunuh satu pukulan. Jika Su Guan Hai telah menggunakan Wild Blade Ki sebelumnya, Jue Sing Si akan dikalahkan. Ah, terima kasih sudah membiarkanku menang. Jue Sing Si tertawa dan bergegas menuju Su Guan Hai. Su Guan Hai menarik napas dalam-dalam. Wajah pucatnya tidak menunjukkan banyak kemarahan. Dia mendorong orang-orang di sampingnya yang mendukungnya dan mencoba yang terbaik untuk berdiri. Kemudian, dia membungkuk ke arah Jue Sing Si, kekuatan senior Jue Kuat, dan aku mengaguminya. Karena kemampuan Guan Hai tidak sebaik itu, maka aku tidak akan tinggal di sini untuk mengobrol. Aku akan pergi sekarang. Dengan itu, Su Guan Hai membawa anak buahnya dan pergi. Kapten, apakah kita akan pergi begitu saja? Beberapa murid sekte dalam masih belum puas. Skill kita tidak sebaik mereka. Bagaimana kita bisa tinggal di penginapan yang sama dengan mereka? Su Guan Hai berkata dengan lembut. Tapi, jika kita pergi, maka kita akan kehilangan muka untuk keluarga Su. Su Yukong mengeluh. Jangan bilang menurutmu keluarga Su kita belum cukup kehilangan muka. Su Guan Hai menggelengkan kepalanya, selain itu, kita bukan lawan mereka. Jika kita terus menemui jalan buntu, itu hanya akan menjadi lebih buruk. Ayo pergi. Melihat desakan Su Guan Hai, orang-orang ini tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya bisa menghela nafas dan setuju. Tolong tinggal. Tepat pada saat ini, Jue Sing Si tiba-tiba berteriak. Keluarga Su tertegun. Jue Sing Si tersenyum dan berjalan ke depan, meskipun kakak Guan Hai tidak memenangkanku. Itu bukan karena dia tidak cukup kuat. Kakak Guan Hai murah hati, rendah hati dan elegan. Saya suka itu. Ayo kalian menginap di penginapan ini. Aku akan membiarkan orang memosongkan beberapa kamar untuk kalian. Ketika keluarga Su mendengar ini, mereka semua tercengang. Su Guan Hai juga tercengang dan dengan cepat berkata, Terima kasih, Jue Senior. Tapi kalian tidak harus seperti ini. Kita bisa pergi ke penginapan lain. Penginapan lain. Haha, kalian terlalu banyak berpikir. Semua penginapan di Snowtang City telah dipesan oleh Patriark atau Sekte lain. Setiap penginapan adalah Sekte. Kalian terlambat, dan anda ingin tinggal di Sulit. Ada hal seperti itu. Su Kang terkejut. Su Guan Hai terdiam. Dia menoleh untuk melihat kerumunan di sekitarnya. Melihat ada banyak kultifator roh yang merupakan orang berpengaruh. Setelah berpikir sejenak, dia menganggupkan kepalanya. Lalu dengan hormat membungkuk pada Hua Jue Sing Si. Dan berkata, karena seperti itu, maka kami akan mengikuti perintahmu. Guan Hai mewakili semua anggota klan untuk berterima kasih kepada Senior Jue. Haha, hanya karena kamu memanggilku Senior Jue. Ayo, ayo, ayo masuk dan minum. Jue Sing Si tertawa terbahak-bahak. Dia meraih pergelangan tangan Su Guan Hai dan menariknya masuk. Melihat kedua belah pihak tidak memiliki dendam apapun dan malah memiliki akhir yang sempurna. Orang-orang yang menonton pun kecewa. Kakak Senior, apakah ini baik-baik saja? Melihat Jue Sing Si mengambil inisiatif untuk meminta pihak lain untuk tetap tinggal, beberapa murid dari Relen Les Harpaviliun tidak senang. Siapa yang peduli, meskipun kakak seniormu memiliki temperamen buruk, dia selalu mengingat bantuan kecil orang lain. Su Guan Hai memang kuat. Dia mundur untuk maju. Tapi Jue Sing Si, idiot itu, jatuh cinta padanya. Tu Feng Huo menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Satu demi satu, keluarga Su memasuki penginapan. Dan Su Yun, dari awal hingga akhir, berjalan di belakang. Dia menundukkan kepalanya dan memikirkan pertarungan antara Jue Sing Si dan Su Guan Hai. Meski pertarungannya singkat, keduanya menggunakan seluruh kekuatan mereka. Setiap gerakan sangat indah. Jika dia menggunakan pedangnya untuk bertahan, bagaimana dia akan bertarung? Jika dia bertukar tempat dengan salah satu dari mereka, bagaimana dia menghadapi musuh? Saat dia memikirkannya, jari-jari Su Yun mulai bergerak tak terkendali. Otaknya mulai membayangkan pemandangan seperti itu. Hah? Tu Feng Huo, yang sedang berdiri di dekat pintu dan melihat keluarga Su masuk, menatap orang jangkung dan kurus di belakang dengan penuh rasa ingin tahu. Hatinya terkejut. Ki orang ini tertahan. Su Yun tidak tahu tingkat kultivasinya. Tapi apa yang jarinya lakukan? Tu Feng Huo bingung. Setelah memasuki penginapan, penjaga toko yang bersembunyi di balik konter keluar sambil tersenyum. Dia buru-buru memanggil pelayan untuk melayani keluarga Su. Jue Sing Si ingin menarik Su Guan Hai untuk minum. Bagaimana mungkin Su Guan Hai tidak memberinya wajah? Secara kebetulan, ada beberapa orang dari keluarga Su yang bisa menampung minuman keras mereka, jadi dia memanggil mereka. Hanya Su Yun yang bersembunyi di kamarnya, berkultivasi. Dia melayangkan pedang di udara dan mengendalikannya untuk terbang. Di mana kita? Suara SWOT Elder keluar dari Limitless SWOT Manual. Penginapan keluarga Hao Kota Salju Tang. Kata Su Yun. Mengapa kita di sini? Misi. Oh. Tetua pedang menganggup dan tersenyum, ngomong-ngomong. Terakhir kali aku mendapatkan tiga elemen esensi Ki, kekuatan roh orang tua ini berlipat ganda. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Selamat, senior. Su Yun tertawa dan terus mengendalikan pedang terbang itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa bahwa perhatian Su Yun terfokus pada pedang terbang, SWOT Elder bingung. Su Yun ragu-ragu sejenak dan bertanya, senior. Manual pedang tanpa batas terutama menggunakan Ki untuk mengontrol pedang. Menggunakan Ki untuk mengendalikan pedang, seseorang dapat mempraktikan cara terakhir untuk mengendalikan pedang, bukan? Meskipun apa yang kamu katakan sangat sederhana, tapi aku tidak bisa mengatakan itu salah. Tetua pedang berkata. Kalau begitu senior, aku ingin bertanya, apakah pedang pertama dari panduan pedang tanpa batas memperhatikan teknik pedang apapun? Tidak. Bagaimana dengan pedang kedua? Juga tidak. Kalau begitu, Limitless SWOT Manual murni digunakan untuk mengendalikan pedang untuk membunuh musuh. Apa yang kamu coba katakan? Penatua pedang bertanya. Jika itu murni digunakan untuk mengendalikan pedang untuk membunuh musuh, tanpa teknik apapun, bukankah Limitless SWOT Manual tidak akan sekuat yang aku bayangkan. Su Yun mengerutkan kening. Tetua pedang tertegun sejenak, lalu dia tertawa, hahaha. Nak, mengapa kamu berpikir seperti itu? Su Yun bingung. Setelah sekian lama, tetua pedang berhenti tertawa dan berkata, Nak, izinkan saya bertanya kepada Anda, jika Anda dapat mengendalikan 10 ribu pedang, dan Anda membunuh seorang kultifator yang kuat, bagaimana Anda akan membunuhnya? 10 ribu pedang akan membunuhnya. Su Yun berkata, tetapi begitu kata-kata itu keluar, dia merasa itu tidak akan sesederhana itu, mengolah 10 ribu pedang tidaklah mudah. Jika saya mencapai alam itu, saya khawatir musuh yang saya hadapi tidak akan biasa. Saya aku takut pedang biasa tidak akan bisa melukai mereka. Iya, tetua pedang menganggup, tapi pada saat itu, 10 ribu pedang bukanlah pedang biasa. Su Yun tidak mengerti, apa maksudmu? Jawabannya ada di sarung pedang di punggungmu. Sarung pedang. Su Yun melihatnya dan tiba-tiba mengerti. Pedang biasa jarang memiliki roh, tetapi pedang di sarung pedang. Masing-masing memiliki roh pedang, dan masing-masing sangat kuat. Jika 108 ribu pedang dalam sarung pedang semuanya ditundukkan, metode mengerikan seperti apa itu? Setiap pedang sangat kuat, dengan 10 ribu pedang menyerang bersama, teknik apa yang kamu butuhkan? Inilah artinya tidak memiliki gerakan untuk menang. Di hadapan kekuatan absolut, semua yang disebut teknik tidak akan berguna. Tetua pedang berkata. Su Yun menganggup, terdiam sesaat, dan menghela nafas. Tapi sekarang, aku masih belum bisa memolah 10 ribu pedang. Aku tidak bisa menaklukkan semua pedang di sarung pedang. Aku hanya bisa mengendalikan dua pedang. Jika aku bertemu seseorang yang lebih kuat dariku, bagaimana aku bisa bertarung? Teknik pedang biasa dan teknik pedang kerajaan tidak berhubungan. Kali ini, saya beruntung mendapatkan teknik pedang pembelah surga, yang meningkatkan kekuatan teknik pedang kerajaan. Tapi hanya mengandalkan ini, jelas tidak cukup. Ai, aneh, mengapa teknik pedang biasa tidak berhubungan dengan Limitless Sword Arts ini? Nak, apakah kamu tidak tahu bahwa semua teknik pedang dan bahkan teknik mistis lainnya dapat digabungkan dengan seni pedang tanpa batas? Su Yun mendengar ini, dan matanya berbinar. Dia dengan cepat bertanya, Penatua, tolong beritahu saya. 108. Keesokan harinya, Su Yun pergi sendirian dan pergi ke lapangan seni bela diri di Snowtang City. Bidang seni bela diri Snowtang City sudah ramai dengan aktivitas. Karena perburuan ikan akan diadakan keesokan harinya, kota Snowtang dan Kuil Taiking dipenuhi oleh para pembudidaya roh dari seluruh tempat. Di bidang seni bela diri, ada banyak murid dari berbagai klan dan sekte yang saling bertarung satu sama lain. Ada sangat sedikit orang yang berlatih sendirian. Bahkan jika mereka ingin berlatih, mereka tidak akan melakukannya di sini. Su Yun menemukan sudut bidang seni bela diri. Setelah membayar biaya sewa, dia masuk dan mulai berlatih dengan pedangnya. Saat ini, ada banyak teknik pedang yang beredar di pasaran, tetapi hanya ada sedikit teknik yang ampuh. Setelah menghabiskan 10 ribu koin roh, dia membeli teknik pedang daun jatuh dan mulai mempelajarinya. Su Yun Teknik pedang fundamental Anda sangat solid, niat pedang Anda padat, kiro Anda yang mendalam berlimpah, dan dengan dukungan batu abadi, persepsi Anda luar biasa. Berlatih teknik pedang akan jauh lebih cepat daripada orang biasa. Anda harus berlatih teknik pedang ini, dan saat pedang selesai. Setelah pedang selesai, saya akan mengajari Anda cara menggunakan teknik pedang untuk mengendalikan pedang. Teknik pedang untuk mengendalikan pedang. Su Yun bingung, tapi dia tidak bertanya. Dia berkonsentrasi untuk berlatih. Dia bertanya kepada tetua pedang mengapa dia tidak mengajarinya beberapa teknik pedang sekte pedang tanpa batas, tetapi tetua pedang hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia mengaku kultifasinya tidak cukup tinggi, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk belajar. Su Yun tidak berdaya, dia hanya bisa berlatih teknik pedang yang beredar di pasaran. Hanya sekte dalam keluarga Su yang bisa mendapatkan teknik pedang yang bagus. Awalnya, gerakan pedang Su Yun masih sangat tersentak-sentak. Tapi setelah latihan terus-menerus, itu menjadi halus seperti air yang mengalir. Ini bukan beban untuk memiliki lebih banyak teknik. Banyak orang berpikir bahwa mempelajari lebih banyak itu lebih rumit. Tapi di jalan pedang, pepatah ini salah. Ada banyak teknik pedang. Hanya ada kelebihan dan tidak ada kekurangan. Karena pelaksanaan teknik pedang tidak dapat dipisahkan dari pedang. Beberapa keterampilan mistis dilepaskan menggunakan Ki sebagai fondasi. Melalui perubahan segel tangan dan narasi mantra, lintasan Ki dapat diubah. Tetapi karena Ki, itu tidak dapat diubah sesuka hati. Karena ketika Anda menggunakan skill mistis ini, kamu menggunakan tubuhmu sendiri sebagai pembawa untuk berubah. Sword skill itu berbeda. Sebagian besar sword skill digunakan untuk menyerang dan bisa diubah sesuka hati. Saat sword skill dieksekusi setengah jalan, itu bisa langsung diubah. Orang jenius bahkan bisa tiba-tiba mengubah jalur saat mengeksekusi sword skill dan dengan paksa menghubungkannya ke keterampilan pedang lain. Bahkan jika Anda menggunakan Ki untuk mengeksekusi keterampilan pedang, itu juga bisa dilakukan seperti ini. Kekuatan pedang bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan manusia. Apalagi pedang itu sendiri jauh lebih sederhana daripada tubuh manusia. Ki dan pedang tidak akan bertentangan. Jika Anda memiliki cukup waktu, Anda dapat membeli semua keterampilan pedang di pasar dan mempelajarinya. Dari keterampilan pedang yang sederhana dan umum ini, Anda dapat menemukan keterampilan pedang yang baru dan luar biasa. Ini juga semacam peningkatan kekuatan. Benar-benar. Su Yun Bergumam. Teknik pedang sekte pedang tanpa batas semuanya adalah teknik pedang tingkat tinggi. Teknik pedang tingkat rendah juga di tingkat bumi. Jika kamu bisa menguasai teknik pedang umum ini, aku bisa mengajarimu satu set teknik pedang tanpa batas. Baiklah. Mata Su Yun berbinar. Hatinya dipenuhi dengan keinginan. Dengan motivasi tersebut, dia sangat fokus saat memulai latihan. Wuss. Angin dari pedang bertiup dan kilatan dingin melintas. Hanya dalam satu hari kerja, dia sudah menguasai kurang dari teknik pedang daun jatuh lebih besar dari harus dikatakan bahwa bakat Su Yun dalam pelatihan terlalu mengejutkan. Di seluruh benua bela diri langit, tidak banyak orang seperti dia. Ketika teknik pedang dikuasai, dia akan menggunakan Ki sebagai jembatan. Dia akan menggunakan Ki yang mengendalikan pedang untuk mencapai lintasan pedang. Su Yun sedang berpikir di sepanjang jalan. Dia mencoba mencari cara untuk menggabungkan kurang dari teknik pedang tanpa batas lebih besar dari dengan teknik pedang normal. Tanpa sadar, dia telah kembali ke How Family Inn. Saat dia kembali ke penginapan, serangkaian teriakan keras terdengar. Anjing jenis apa keluarga Su Anda? Anda berani menantang pavilion hati tanpa henti kami. Jika bukan karena senior Sing Si kami yang mengasihani Anda dan membiarkan Anda tinggal di penginapan, Anda pasti sudah lama tidur di jalanan. Omong kosong. Jelas Kapten Guan Hai kita yang menyerah. Jika tidak, Sing Si Anda sudah lama kalah. Dia tahu bahwa keahliannya tidak sebaik kita dan merasa malu. Itu sebabnya dia membiarkan keluarga Su kita masuk ke penginapan. Enyahlah. Apa yang Anda maksud dengan tidak sebaik milik kita? Jika kamu punya nyali, bertarunglah bersama kami. F Asteris Cek. Kau pikir aku takut padamu? Teriakan tidak bisa dihentikan. Itu sangat eksplosif di dalamnya. Su Yun tertegun. Dia masuk dan melihat bahwa keluarga Su dan para murid dari pavilion hati tanpa henti dibagi menjadi dua kelompok. Masing-masing dari mereka telah terhunus panahnya dan situasinya sangat mendesak. Apa yang telah terjadi? Su Yun bertanya pada murid sekte luar. Ah, ini Tuan Muda Su Yun. Murid itu sadar kembali dan berkata dengan cemas, baru saja, Tuan Muda Su Yukong sedang makan di sini dan mendengar murid-murid pavilion hati tanpa henti berbicara. Mereka mengejek Tuan Muda Su Yukong karena melebih-lebihkan dirinya sendiri dan menantang Jue Sing Si. Muda Tuan Su Yukong sangat marah dan pergi untuk berdebat dengan mereka. Pada akhirnya, dia dipukuli oleh mereka. Begitu saja, mereka mulai berkelahi. Lalu bagaimana dengan Kapten Guan Hai dan Jue Sing Si? Keduanya mabuk tadi malam. Ku rasa mereka belum bangun. Oh. Su Yun terdiam. Penjaga toko dan pelayan sangat ketakutan sehingga mereka bersembunyi. Siapa yang berani ikut campur dalam masalah seperti itu? Bahkan wali kota-kota Snow Tang tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bagaimanapun, mereka semua berasal dari sekte atau keluarga. Mereka tidak bisa dianggap enteng. Dia menghela nafas dan melambaikan tangannya, suruh mereka bubar. Mendengar itu, wajah pria itu berubah menjadi maskulin. Ini. Mengapa Tuan Muda Su Yukong setuju? Dia sudah lama tidak senang dengan orang-orang di pavilion hati tanpa henti. Saya khawatir mereka masih harus bertarung. Su Yun menggelengkan kepalanya, bahkan jika itu masalahnya, kekuatan kita memang tidak sebagus pavilion hati tanpa henti. Kemarin, Kapten Guan Hai membiarkan kita pergi karena dia melihat poin ini. Sepanjang jalan, kita bertemu dengan Klausa Jadet Serigala. Banyak dari kami yang terluka dan kekuatan kami sangat berkurang. Jika kami bentrok dengan pavilion hati tanpa henti, kami pasti tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Jadi, lebih baik bubar. Su Yun, kamu begitu rakus untuk hidup dan kamu masih menyebut dirimu anggota keluarga Su. Suara marah terdengar. Su Yun menoleh dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Su Yukong. Seolah-olah dia mendengar kata-kata Su Yun. Segera, dia menjadi marah karena penghinaan. Dia tidak peduli dengan situasi dan langsung berteriak. Itu benar, Su Yun. Tuan Muda Huang Ming mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkanmu. Namun kamu bersikap seperti ini. Wajah apa yang harus kamu hadapi Tuan Muda Huang Ming di dunia bawah? Orang lain berteriak. Wajah apa? Su Huang Ming dikirim ke dunia bawa olehku. Su Yun mendengus tapi tidak bersuara. Dia melihat sekelompok orang dan berencana untuk pergi. Kelompok orang ini tidak masuk akal. Dia tidak mau repot dengan mereka. Lebih baik memiliki lebih sedikit masalah. Lebih penting untuk berkultivasi. Heh, apakah kalian semua dari keluarga Su begitu rakus akan hidup dan takut mati? Tapi itu benar, lebih baik memiliki lebih sedikit masalah. Saya pikir kalian semua harus belajar dari kura-kura pengecut itu dan kembali ke kamar masing-masing. Jangan beri aku lebih banyak masalah. Saya masih ingin minum. Pemimpin pavilion hati tanpa henti, Lee Siong membuka mulutnya dan tertawa. Semua orang langsung memegangi perutnya dan tertawa. Kura-kura pengecut. Su Yun menghentikan langkahnya dan menoleh untuk menatapnya. Apa yang kamu lihat? Enyah. Atau aku akan menghajarmu sampai ibumu tidak mengenalimu. Melihat Su Yun menatapnya, Lee Siong langsung berteriak dan ingin mengguncang Su Yun kembali. Su Yun menarik nafas dalam-dalam dan mulai berpikir. Meskipun teknik pedangnya kecil, dia tidak memiliki pengalaman bertarung. Dia bisa mencobanya pada mereka. Setelah berpikir, Su Yun berjalan menuju pria itu. Keluarga Su membuka mata lebar-lebar dan menatap Su Yun dengan bingung. Orang-orang dari Relenless Heart Pavilion juga bingung. Oh. Tu Feng Huo, yang duduk di samping sambil minum dan menonton pertunjukan, juga menoleh dan menatap Su Yun dengan penuh minat. Su Yun sendirian dan berjalan ke depan Lee Siong. Sepasang mata setenang air menatapnya dan tidak bergerak. Berat, apakah kamu ingin bertarung? Lee Siong memandang Su Yun dan melihat bahwa token di pinggangnya hanyalah token sekte luar dari keluarga Su. Matanya langsung dipenuhi ejekan dan dia tertawa dengan jijik. Su Yun mengangguk. Detik berikutnya, dia bergerak. Lengannya kosong dan dia menggunakan teknik pedangnya untuk menebas ke arah Lee Siong. Kiroh mendalam yang kental dengan cepat berubah menjadi kiroh ilahi murni dan ditekan dengan keras. Seperti runtuhnya gunung tai, sungai mengalir terbalik, ribuan kekuatan tiba-tiba meledak. Orang-orang bahkan tidak bisa bereaksi. Lee Siong juga. Dong. Suara teredam terdengar. Semua orang merasakan udara di sekitar mereka bergetar. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka melihat seluruh tubuh Lee Siong dipalu ke tanah. Tubuhnya tertanam di tanah. Seluruh penginapan retak dan daerah sekitarnya bergetar. Orang-orang di penginapan tercengang. Semua orang terkejut dan diam. Reaksimu terlalu lambat. Saya pikir kecepatan reaksi anda harus cukup cepat. Su Yun menatap Lee Siong yang tertanam di tanah dan sudah pingsan. Dia menggelengkan kepalanya dengan ringan dan memandang yang lain, apakah ada orang lain yang ingin memarahiku? Semua orang belum sadar kembali. Mereka melebarkan mata mereka dan menatapnya kosong. Keluarga Su benar-benar tercengang. Banyak dari mereka membuka mulut lebar-lebar. Tidak ada yang menyangka Su Yun tiba-tiba bergerak dan itu sangat sombong. Jangan sombong, bajingan. Orang lain dari Relenless Heart Pavilion bergegas keluar. Itu adalah Chang Hei yang mengenakan baju kulit dan memegang belati lebar. Dia melompat keluar dan segera mengeluarkan belatinya. Sepertinya dia ingin membiarkan Su Yun bertarung dengan baik. Pedang liarki melilit belati. Dengan kekuatan yang tebal dan mengejutkan, itu akan menembus tulang belikat Su Yun. Su Yun terus mengayunkan pergelangan tangannya. Meski tangannya kosong, seolah-olah dia sedang memegang pedang. Dengan busur yang cepat dan aneh, tinju kosong itu menghantam pergelangan tangan Chang Hei. Bang! Pergelangan tangan Chang Hei terasa sakit. Kilawannya telah mengenai meridiannya. Kekuatannya terputus dan belati terlepas dari tangannya. Kemudian, Su Yun menendang perutnya. Bang! Chang Hei mendobrak pintu penginapan dan terbang keluar. Dia berguling di jalan sebelum berhenti. Semua orang menghirup udara dingin. Li Xiong hanyalah murid perantara roh tahap pertama. Dia tidak dianggap ahli di sini. Tapi Chang Hei adalah murid perantara roh tahap kedua. Keberadaan seperti itu melawan Su Yun, dia bahkan tidak bisa mengambil satu gerakan pun. Su Yun, di tingkat kultivasi apa dia? Su Yukong bergumam. Orang-orang dari Relenless Heart Pavilion bahkan lebih terkejut lagi. Mata mereka hampir lepas dari rongganya. Ini, dari mana bocah ini berasal? Keluarga Su memiliki. Memiliki orang seperti itu. Mengapa saya melihat lencana di pinggangnya? Dia hanyalah anggota sekte luar dari keluarga Su. Anggota sekte luar keluarga Su sudah begitu kuat. Orang-orang dari Relenless Heart Pavilion saling bertanya. Mulut mereka bergerak tetapi mata mereka tertuju pada orang itu. Dentang. Saat itu, suara kursi yang dipindahkan terdengar. Di penginapan yang tiba-tiba sunyi, itu sangat menusuk telinga. Su Yun menoleh untuk melihat bahwa Tu Feng Huo, yang sedang minum, sudah berdiri. Suasana tiba-tiba berubah. Dia menggunakan punggung tangannya untuk menyeka bibirnya yang agak tebal. Dia berbalik dan menatap Su Yun dengan sepasang mata tajam. Keinginan yang kental untuk melawan bangkit. Tu Feng Huo memiliki prestise tertinggi di antara para murid pavilion hati tanpa henti. Meskipun dia seorang wanita, dia melakukan banyak hal dengan cepat dan tegas. Dia melakukan banyak hal tanpa kecerobohan. Dia berlatih keras dan kuat. Semua orang menghormatinya. Tentu saja, hal yang paling penting adalah. Dia adalah putri dari Great Clan Elder of Relenless Heart Pavilion. Karena itu, jika murid nomor satu dari sekte dalam, Jue Sing Si, tidak ada. Dia akan menjadi pemimpin kelompok murid ini. Mata Tu Feng Huo terlihat serius. Dia menatap Su Yun dengan penuh semangat. Tiba-tiba, sosoknya bergerak dan dia bergegas. Seperti harimau betina yang menerkam mangsanya, sikapnya yang mengesankan sangat luar biasa. Dia mengejutkan semua orang. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan pisau liarki. Dia benar-benar mendorong murid Su Family dan Relenless Heart Pavilion pergi. Sungguh cara yang mengesankan. Mata Su Yun juga dipenuhi dengan gairah. Teknik pedang daun jatuh hari ini tidak bisa dipraktikan oleh orang ini. Kurang dari teknik pedang daun jatuh lebih besar dari memiliki semua gerakan. Tapi hanya mengetahui gerakan saja tidak cukup untuk satu teknik pedang. Dia harus berlatih dan meredamnya sebelum dia benar-benar bisa mempelajarinya. Tinju Tufeng Huo terbang mendekat. Meski tinjunya kecil, kekuatan dibaliknya sangat mencengangkan. Suara tinju itu seperti raungan harimau ganas. Tapi Su Yun tidak takut. Dia mengangkat tinjunya dan mengarahkan tinjunya. Kemudian, dia langsung melemparkannya. Dia tidak menahan diri sama sekali. Tidak ada keraguan. Dia melepaskan semua kinya. Hah! Mata Tufeng Huo membengkak. Melihat tinju yang masuk, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Bang! Kedua tinju bertabrakan. Sikap Tufeng Huo yang mengesankan bergetar sedikit. Dia mundur dengan cepat. Setelah mundur tujuh hingga delapan langkah, dia akhirnya berhenti. Dia membuka matanya dan menatap Su Yun. Dia menatap Ki yang mengambang di tinjunya. Dia bertanya dengan heran, Ki Roh mendalam macam apa ini? 109. Roh angin cepat Ki. Su Yun berkata dengan lembut. Dia tidak akan mengungkapkan Ki Roh ilahi murni. Dengan hadirnya Su Family, setelah terungkap, atribut langka, Pure Divine Spirit Ki, pasti akan menarik banyak masalah. Ki Roh angin cepat. Tufeng Huo mengerutkan kening dan mendengus, seorang murid sekte luar, untuk dapat menumbuhkan Swift Wind Spirit Ki ke tingkat yang tinggi. Kamu tidak sederhana. Tapi jangan meremehkanku. Pavilion hati tanpa henti bukanlah tempat di mana Anda dapat berperilaku kejam. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang kamu miliki di lengan bajumu. Su Yun mengulurkan tangannya dan mengeluarkan Tousan Deep Sword dari sarung pedang di punggungnya. Kemudian, dia mengaitkan jarinya ke arahnya. Jelas bahwa dia ingin dia menggunakan senjatanya. Tufeng Huo tidak ragu. Tangan kanannya mengusap tangan kirinya. Bilah melengkung ramping muncul. Ujung bilahnya berkelebat. Dia melambaikan tangannya. Wild Blade Spirit Ki menyebabkan tubuh pedang bersinar dengan cahaya kemasan. Itu sangat mempesona. Kemudian, dia menebas di udara. Tiga sinar pisau Ki terbang dan menyerang Su Yun. Su Yun tidak mengaktifkan Pure Divine Spirit Ki untuk memblokir. Sebaliknya, dia bergerak dan bergoyang. Dia dengan paksa melewati bagian tengah pedang Ki dan mendekati Tufeng Huo. Dia bertarung dalam pertempuran jarak dekat. Aksi ini membuat penonton berkeringat dingin. Begitu mereka terkena pedang Ki, dengan kekuatan destruktif dan ketajaman pedang liar Spirit Ki, mereka takut itu akan dengan mudah memotong tubuh mereka. Tindakan Su Yun terlalu berani. Begitu dia mendekat, Su Yun mengacungkan pedangnya dan menebas. Ujung pedang itu seperti daun yang jatuh. Kadang terasa ringan, kadang terasa berat. Terkadang berputar dan terkadang menusuk ke depan. Seolah-olah itu menari dengan angin. Angin itu disebut, Swift Wind Spirit Ki, yang dilepaskan dari tubuh manusia. Setiap gerakan, setiap pembukaan dan penutupan tidak menentu dan tanpa jejak. Teknik pedang daun jatuh. Seru orang-orang dari Relenless Heart Pavilion. 10.000 koin roh senilai, teknik pedang daun jatuh, dari rumah lelang. Bajingan ini benar-benar menggunakan teknik pedang yang umum untuk berurusan dengan kakak senior. Dia terlalu tercelah. Dia hanya memandang rendah kakak senior. Orang-orang dari Relenless Heart Pavilion sangat marah. Meskipun metode Suyun sebelumnya telah mengejutkan mereka, tetapi menghadapi tindakan Suyun yang arogan dan egois, semua orang sangat marah. Ini hanya meremehkan mereka. Dibandingkan dengan orang-orang di pavilion hati tanpa henti, keterkejutan di hati keluarga Su sangat sulit diungkapkan. Terutama Suyukong. Sebelumnya, dia ingin mempersulit Suyun dan menekan kesombongannya. Tapi sekarang setelah dia memikirkannya, pemikiran awalnya begitu bodoh dan naif. Layak menjadi orang yang mengalahkan Su Kuang. Aku khawatir jika itu tidak terjadi, Suyun sudah menjadi murid Sekte Dalam kan. Bisikan orang-orang di sampingnya melayang ke telinganya. Suyukong diam-diam menelan ludahnya, tidak berani bersuara. Dengan metode semacam ini, dia benar-benar memiliki kualifikasi untuk memasuki Sekte Dalam. Selain itu, peringkatnya di Sekte Dalam tidak akan rendah. Bajingan ini, dia sebenarnya berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Hati Suyukong bergetar. Tiba-tiba, dia memikirkan kemungkinan. Tuan Muda Huang Ming ingin membunuhnya, jadi mengapa dia menyelamatkannya? Dia takut kematian Tuan Muda Huang Ming terkait dengannya. Namun, kekuatan Tuan Muda Huang Ming tidaklah rendah. Mustahil baginya untuk membunuhnya dengan mudah. Begitu mereka berdua bertemu dengan kawanan Serigala, dia akan membunuh Tuan Muda Huang Ming. Semakin Suyukong memikirkannya, semakin dia merasa itu mungkin. Namun, dia tidak punya bukti. Jika dia mengeluh, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya, dan dia bahkan mungkin menyinggung Suyun. Pikiran ini hanya bisa disembunyikan di dalam hatinya. Di sisi lain, Suyun dan Tu Feng Huo telah bertarung lebih dari 10 ronde. Meja dan kursi di sekitarnya semuanya dihancurkan oleh Qi yang dilepaskan oleh mereka berdua. Bos yang bersembunyi di belakang konter menyaksikan dengan jantung berdarah. Yang membuat orang memperhatikan adalah serangan Suyun sangat sengit, tapi dia selalu menahan diri. Dia tidak menentukan. Setiap kali ujung pedang hendak mengenai Tu Feng Huo, kecepatannya tiba-tiba melambat. Setiap kali, itu akan memberi Tu Feng Huo kesempatan untuk mengelak atau memblokir, menyebabkan mereka berdua bertarung sampai sekarang. Keluarga Su menyaksikan dengan cemas di samping. Orang-orang di paviliun hati tanpa henti memiliki hati yang tergantung di tenggorokan mereka, menonton dengan gugup. Tu Feng Huo ditekan oleh Suyun. Tempat-tempat di mana bila melengkung itu menyerang, semuanya diblokir oleh pedang tajam itu. Tidak hanya itu, Suyun selalu menggunakan teknik pedang. Dia tidak menggunakan teknik mistik atau ki sama sekali. Wajah Tu Feng Huo dipenuhi dengan kemarahan, matanya membeku, dia menatap pedang ramping berkilau untuk beberapa saat, lalu tiba-tiba melepaskan wild blade key-nya, menabrak tanah, key-nya meledak seperti bom, wild blade key yang bergejolak adalah seperti sepasang tangan besar, mendorong semua orang menjauh. Suyun juga terpaksa mundur. Ekspresinya tidak berubah. Dia menarik napas dalam-dalam. Teknik pedang daun jatuh memiliki total 10 bentuk. Kali ini, dia akan menggunakan bentuk ke-9, mengembalikan daun sapu angin. Cukup. Saat Suyun hendak bergegas, Tu Feng Huo tiba-tiba berteriak dengan marah. Dia terkejut. Dia menghentikan tekniknya dan menatapnya dengan heran. Tu Feng Huo dengan marah melemparkan pisau melengkung di tangannya ke tanah dan berteriak, aku sudah muak. Kamu bajingan? Kamu tidak pernah bermaksud untuk melawanku dengan benar. Anda hanya menggunakan saya untuk melatih teknik Anda. Brengsek? Kamu bahkan bisa melihatnya. Suyun terkejut. Semua orang terkejut. Tapi setelah mendengarkan kata-kata Tu Feng Huo, setelah memikirkannya, itu benar. Suyun jelas memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Tu Feng Huo, tapi dia tidak bergerak. Banyak orang berpikir bahwa Suyun melihat payudara besar Tu Feng Huo dan bernafsu akan kecantikannya. Suyun tidak mengatakan sepatah katapun. Dia meliriknya dan menyimpan pedangnya. Kekuatanmu di atasku. Aku, Tu Feng Huo, tidak sebaik dirimu. Saya mengaku kalah. Tapi jangan terlalu bangga. Meskipun kamu bisa mengalahkanku, kamu jelas bukan lawan senior Sing Si. Kemarahan Tu Feng Huo belum reda. Suyun tidak bisa diganggu dengannya. Dia segera berbalik dan pergi. Dia awalnya ingin menggunakan orang-orang ini untuk menguji pedangnya. Sekarang dia telah mencapai tujuannya, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Melihat Suyun hendak naik ke atas tanpa mengucapkan sepatah katapun, orang-orang dari Relenless Heart Pavilion menjadi semakin marah. Sebaliknya, para murid keluarga Su sangat puas. Langkah Suyun telah membantu mereka mendapatkan muka. Sebelumnya, mereka diejek dan dipandang rendah oleh Relenless Heart Pavilion. Sekarang, itu bisa dianggap sebagai balas dendam. Beberapa murid sekte luar memandang Suyun dengan mata penuh kekaguman dan rasa hormat. Sebelumnya, mereka menjaga jarak darinya tanpa jejak. Bocah Suyun ini, kapan dia menjadi begitu kuat? Bahkan murid sekte dalam dari Relenless Heart Pavilion tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Sangat kuat. Dia terlalu kuat. Aku ingin mengikutinya di masa depan. Semua murid sedang berdiskusi. Wajah para murid sekte dalam itu jelek. Tidak ada yang menyangka bahwa pusat perhatian akan direnggut oleh murid sekte luar. Suasananya sedikit aneh. Keributan di penginapan menarik perhatian orang yang lewat di luar. Kedua belah pihak tidak berani berbicara saat ini. Hai, aku berkata, siapa itu? Kamu pergi begitu saja. Apakah anda tidak memandang rendah kami? Murid pavilion hati tanpa henti. Saat Suyun bersiap untuk kembali ke kamarnya, suara yang sedikit mabuk memecah kesunyian yang aneh. Suyun melihat ke arah suara itu, hanya untuk melihat bahwa pintu di lantai atas tiba-tiba terbuka, dan seorang pria kekar terhuyung keluar. Wajah pria kekar itu merah. Dia mabuk. Dia meraih sandaran tangan dan bersendawa. Kemudian, dia menunjuk ke arah Suyun dan berteriak. Suyun mengukurnya dan berkata, kamu tidak dalam kondisi terbaikmu. Aku tidak ingin bertengkar denganmu. Tidak dalam kondisi terbaikku. Mata kabur Jue Sing Si tiba-tiba melebar seperti lonceng tembaga. Dia seperti singa yang baru saja bangun. Dia tidak mabuk sama sekali. Kamu memandang rendah aku, tanya Jue Sing Si. Seharusnya aku yang mengatakan itu padamu, kan? Suyun berkata, jika kamu meremehkanku, maka kamu harus menantangku ketika kamu dalam kondisi terbaikmu. Mendengar itu, Jue Sing Si langsung marah. Dia mendorong dengan kedua tangannya dan pagar kayu yang kokoh itu segera pecah. Dia terbang turun dari lantai dua dan langsung melambaikan tangan besinya ke arah Suyun. Keluarga Su sangat sombong. Hari ini, aku akan mengajarimu bagaimana menjadi seorang pria. Jue Sing Si menggeram. Kekuatan tinjunya seperti seribu kati. Pedangki yang bersiul seperti pisau memotong wajah Suyun. Jubah dan rambut Suyun berkibar. Sulit baginya untuk berdiri. Kekuatan ini, itu setidaknya dua kali lebih kuat dari Tu Feng Huo. Suyun mendengus. Dia menyimpan Tausan Deep Sword dan mengangkat tinjunya untuk menghancurkan ke depan dengan keras. Bang! Kedua tinju itu bertabrakan. Energi meledak dan lingkaran riak menyebar. Dinding penginapan memiliki banyak retakan. Kedua belah pihak benar-benar berantakan. Itu sangat memalukan. Melihat itu, hati pemilik penginapan tidak lagi berdarah. Seolah-olah hatinya ditusuk oleh pisau. Seolah-olah meja dan kursi yang rusak ditusuk. Dengan satu gerakan, mereka berdua mundur. Jue Sing Si merasakan tangannya gemetar. Tinjunya sakit. Untuk dapat memberinya perasaan seperti itu, dia setidaknya adalah murid tingkat menengah roh tahap ketujuh. Bocah ini, dia jelas murid sekte luar dari keluarga Su. Namun, dia memiliki kemampuan seperti itu. Dia tidak sederhana. Mata Jue Sing Si melepaskan cahaya kemasan. Semangat juangnya melonjak. Dia ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertarung dengan Suyun. Berhenti. Saat itu, suara keras terdengar. Jue Sing Si mendongak. Dia melihat pintu ke lantai dua terbuka dengan Kuang Dang. Sosok hijau terbang keluar dan mendarat langsung di antara mereka berdua. Gerakan sosok itu bebas dan mudah. Itu seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir. Hanya keterampilan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang mengaguminya. Semua orang fokus dan melihat bahwa itu adalah Su Guan Hai. Kapten. Kapten Guan Hai sudah bangun. Bagus sekali. Kapten Guan Hai ada di sini. Keluarga Su bersorak. Jue Sing Si mengerutkan kening. Dia tampak tidak senang. Melihat Su Guan Hai masih mabuk, dia berkata, Kakak Guan Hai, mengapa kamu ikut campur? Cepat dan kembali tidur. Biarkan aku bertarung dengan bajingan dari keluarga sumu ini. Bertarung. Su Guan Hai menggelengkan kepalanya, Senior Sing Si, besok adalah pertemuan perburuan ikan. Mengapa kamu tidak menghemat energi untuk besok? Terlebih lagi, pertempuran kalian berdua hampir menghancurkan penginapan. Jika penginapan dihancurkan, kedua sekte kita harus tidur di jalanan. Jika berita ini menyebar, itu akan mempengaruhi reputasi kedua sekte kita, bukan? Mendengar itu, Jue Sing Si ragu-ragu. Tetapi setelah beberapa saat, wajahnya berubah dan dia berkata dengan marah, tidak mungkin. Bajingan ini sangat sombong. Dia benar-benar melukai begitu banyak adik laki-laki saya. Jika saya tidak memberinya pelajaran hari ini, saya tidak akan bisa untuk membawanya berbaring. Bajingan, ikuti aku keluar untuk bertarung. Su Yun tidak mengatakan sepatah katapun. Tapi niat bertarung di matanya tidak berkurang. Jika mereka bertarung, mengapa dia takut pada Jue Sing Si? Namun, Su Guan Hai tidak ingin mereka berdua bertengkar. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Senior Sing Si, bagaimana kalau Anda memberi saya wajah dan membiarkan masalah ini beristirahat? Saya, Su Guan Hai, dengan ini meminta maaf kepada sekte Anda. Selesai, dia dengan hormat menggenggam tangannya di depan. Melihat itu, Jue Sing Si tidak ingin menghapus wajah Su Guan Hai. Dia menatap Su Yun untuk sementara waktu. Lalu, dia mendengus. Dia tidak mengatakan sepatah katapun dan berjalan pergi. Terima kasih, Senior Sing Si. Su Guan Hai dengan cepat berkata, Su Yun tidak bisa diganggu dengan orang-orang ini. Setelah memberitahu Su Guan Hai, dia menaiki tangga. Konflik antara kedua pihak berakhir dengan kemunculan Su Guan Hai. Meski dimulai dengan amarah namun diakhiri dengan lemah, kedua belah pihak merasa bahwa ini adalah solusi terbaik. Dari pukulan yang dilontarkan Su Yun ke Jue Sing Si, kekuatan Su Yun tidak kalah dengan Jue Sing Si. Jika mereka bertarung, hasilnya adalah kedua belah pihak akan terluka. Ini akan sangat tidak menguntungkan untuk pertemuan perburuan ikan besok. Su Guan Hai menatap Su Yun yang sedang berjalan menuju kamar. Jejak kecurigaan muncul di antara alisnya. Tapi dia tidak bertanya. Dia berbalik dan pergi. Su Guan Hai ini, mengapa dia begitu takut? Jika Su Yun ingin bertarung dengan Jue Sing Si, biarkan mereka bertarung. Su Yukong meludah dan memarahi dengan suara rendah. Aku tidak berharap Su Yun memiliki kekuatan seperti itu. Aku khawatir murid sekte dalam kita bukan tandingannya. Mendesah. 110. Su Yun tidak takut dengan Relenless Heart Pavilion. Memikirkannya, kekuatan Relenless Heart Pavilion bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte pedang abadi, dan ini hanyalah sekelompok murid sekte dalam. Apa yang harus ditakuti? Setelah bertukar pukulan dengan Relenless Heart Pavilion, dia segera kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Setelah makan malam, dia segera keluar dari kamarnya dan pergi ke pasar Snowtang City untuk membeli beberapa bahan untuk hari berikutnya. Dia sendirian, dan tidak berbicara dengan murid keluarga Su yang datang untuk menjilatnya, yang aneh. Meski disebut perburuan ikan, sebenarnya itu hanya untuk ketenaran. Ada begitu banyak orang, tetapi mereka bertarung melawan binatang iblis Spirit Soul Realm Tahap Kedelapan. Meskipun kultifator Spirit Soul Realm Tahap Kedelapan sudah cukup untuk memusnahkan banyak ahli dari sekte, tetapi dengan begitu banyak pahlawan yang berkumpul, itu membuat keributan besar dari ketiadaan. Tetapi jika mereka berpartisipasi dalam operasi ini, itu akan meningkatkan pamor sekte mereka sendiri. Manfaatnya tidak terbatas. Karena ada manfaatnya, mengapa tidak mengadakan pertunjukan? Lagipula, mereka tidak akan dirugikan. Untuk mendapatkan mata ilahi skala surgawi bukanlah tugas yang mudah. Raja Ikan Skala Surgawi adalah tahap kedelapan keberadaan Spirit Soul Realm. Binatang iblis tingkat tinggi seperti itu jarang terjadi. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan harta. Jika sekte atau keluarga manapun dapat memperoleh bagian manapun dari tubuhnya, itu akan menjadi keuntungan besar. Mata ikan adalah bagian yang sangat penting. Seberapa sulit untuk mendapatkannya? Suyun merenung, dan sebuah rencana terbentuk di benaknya. Kekacauan Dengan kultifasinya saat ini, dia hanya bisa memanfaatkan kekacauan untuk mendapatkan harta karun. Jadi, bagaimana dia bisa menciptakan kekacauan? Jika itu hanya kekacauan sederhana, paling tidak akan membingungkan keberadaan murid perantara roh. Melawan murid inti roh tahap kelima dan di atasnya, itu tidak akan berhasil. Dia tidak tahu apakah kultifator alam jiwa roh yang maha kuasa akan muncul. Jika keberadaan seperti itu muncul, kemungkinan mendapatkan mata ilahi skala surgawi akan sangat rendah. Suyun merenung, dan bola bali melewati pasar malam. Setelah berkeliling, dia membeli beberapa barang yang bisa dia gunakan, dan kembali ke penginapan. Meski sudah malam, para murid Relenless Heart Pavilion masih duduk di aula depan, minum dan mengobrol. Keluarga Su tidak terlihat, seolah-olah mereka terlalu malas untuk berada di ruangan yang sama dengan mereka. Ketika Suyun melewati aula depan, semua murid Relenless Heart Pavilion berhenti berbicara, berhenti bergerak, dan menatapnya dengan gugup. Tidak ada yang berani berbicara dengan keras, seolah-olah mereka takut orang yang temperamental ini akan bergerak lagi. Suyun tertawa di dalam hatinya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan langsung pergi ke kamarnya. Begitu dia memasuki ruangan, kebisingan di aula depan berangsur-angsur kembali. Di dalam ruangan, Suyun mengeluarkan semua bahan yang dibelinya dan meletakkannya di tempat tidur. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan peta kuil Tai King. Area yang ditandai di pojok kanan atas peta adalah Tai King Lakeside. Snowtang City hanya berjarak satu jam perjalanan dari Tai King Lakeside. Di antaranya, ada gunung besar. Setelah melewati gunung, orang bisa melihat dataran, dan tepat di tengah dataran, ada tepi danau Tai King. Suyun melihat peta kira-kira selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Setelah berpikir lama, dia menyimpan peta itu dan mulai menyiapkan bahan-bahan yang telah dibelinya. Ada banyak jenis bahan, tetapi kebanyakan tidak berkualitas tinggi. Hanya dua dari mereka yang sangat jahat dan jahat, dan mereka cukup merepotkan. Salah satunya adalah tengkorak dari Nine Tooth Evil Demon Beast. Nine Tooth Evil Demon Beast dianggap sebagai binatang iblis tingkat rendah di benua iblis. Itu memiliki budidaya murid inti roh tahap keempat, dan dapat ditemukan di banyak tempat. Namun, itu jarang muncul di benua langit bela diri, jadi tidak mudah menemukannya. Kepala Nine Tooth Demon Beast berasal dari pasar gelap dengan harga pasar 23 ribu koin roh. Yang lainnya adalah jantung dari Fali Demon Ape, yang juga mahal, seharga 19 ribu koin roh. Koin roh yang dia tipu dari Su Huoyu sebelumnya semuanya habis. Tetapi jika dia bisa mendapatkan mata ilahi skala surgawi, uang ini pasti sepadan. Ki iblis dari dua binatang iblis ini terlalu kuat. Su Yun hanya bisa mengandalkan Limitless Sword Manual untuk menyembunyikan ki mereka. Meskipun tetua pedang tidak mau dan mengatakan bahwa ki iblis telah meresap ke dalam manual pedang tanpa batas, Su Yun tidak terlalu peduli. Dia hanya bisa membiarkannya menderita. Selanjutnya adalah menangani bahan yang tersisa. Melihat ke langit, hari sudah gelap. Meskipun Snowtang City untuk sementara menjadi kota yang tidak pernah tidur karena berbagai sekte dan klan, kota itu masih gelap gulita di kejauhan. Mengambil nafas dalam-dalam, dia mulai sibuk. Dua jam lagi berlalu. Semua materi akhirnya ditangani. Yang perlu disintesis-disintesis, yang perlu diproses-diproses. Secara total, ada tujuh bola hitam pekat. Ketika saatnya tiba, semuanya terserah kalian. Su Yun mencubit bola dan melihatnya beberapa kali. Bibirnya bergumam, lalu dia menyimpannya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Ketika semuanya selesai, dia memejamkan mata dan duduk di tempat tidur untuk beristirahat. Setelah periode waktu yang tidak diketahui. Ketuk-ketuk-ketuk. Suara ketukan ringan datang dari pintu. Su Yun membuka matanya dan melihat ke pintu. Dia curiga, siapa yang akan mencari saya. Berpikir lagi dan lagi, dia bangkit dan berjalan. Huala, dia membuka pintu. Dia melihat seorang pria berjubah hijau berdiri di luar pintu. Wajah pria itu acuh-ta'acuh. Ekspresinya seperti sumur kuno. Melihat Su Yun, dia menganggup ringan. Apakah kamu sudah istirahat? Aku belum istirahat. Su Yun tidak langsung mengundang Su Guan Hai ke kamar. Sebaliknya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, sudah larut. Mengapa Kapten Guan Hai ada di sini? Aku ingin berbicara denganmu sebentar. Wajah Su Guan Hai menunjukkan senyum tipis. Apakah nyaman bagi saya untuk masuk? Su Yun menunduk dan merenung. Setelah beberapa saat, dia memindahkan tubuhnya ke samping dan Su Guan Hai masuk. Setelah memasuki rumah, dia melihat sekeliling dan mengendus udara. Bau apa itu? Dia bertanya. Bau kakiku. Su Yun berkata dengan santai dan pergi ke meja untuk menuangkan secangkir teh. Mendengar itu, Su Guan Hai langsung berhenti mengendus. Su Yun melewatkan tehnya. Terima kasih. Su Guan Hai menganggup dan meneguknya. Su Yun tidak meminumnya. Sebaliknya, dia berjalan dan berbaring di tempat tidur. Menggunakan tangannya sebagai bantal, dia berkata, Kapten Guan Hai, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Saya ingin istirahat lebih awal. Setelah mengatakan itu, Su Guan Hai terdiam. Setelah sekitar 40 hingga 50 napas waktu, dia berkata, malam ini, saya di sini. Untuk bertanya kepada Tuan Muda Su Yun tentang bakat Anda. Bakat, Su Yun tertegun untuk sementara waktu. Kemudian, dia tertawa terbahak-bahak, hahaha, Kapten Guan Hai, apakah kamu yakin? Anda bertanya pada sampah tentang bakat yang disampaikan orang dari mulut ke mulut. Haha, kamu terlalu lucu. Kapan kamu memulihkan bakatmu? Tidak menunggu Su Yun selesai tertawa, Su Guan Hai tiba-tiba bertanya. Hati Su Yun menyusut. Dia berhenti tertawa dan menatapnya. Matanya goyah. Dia bertanya dengan suara rendah, apakah ini penting? Saya hanya penasaran, kata Su Guan Hai. Dua tahun yang lalu, Su Yun dengan santai mengarang cerita. Tapi di dalam hatinya, dia sedikit berhati-hati. Dia sepertinya telah diperhatikan oleh seseorang. Jika ini terus berlanjut, itu akan mempengaruhi tindakannya di masa depan. Sepertinya dia harus lebih berhati-hati. Kalau tidak, dia akan ditembak. Dua tahun yang lalu, Su Guan Hai tertegun. Dia berkata, bagaimana Anda pulih? Apakah kamu tahu bagaimana bakatku perlahan melemah? Aku tidak tahu. Lalu mengapa kamu ingin tahu bagaimana aku pulih? Su Guan Hai terdiam. Arti Su Yun jelas, jika Anda tidak menjelaskan tujuan Anda, mengapa saya harus memberi tahu Anda? Dia menarik selimut menutupi kepalanya dan berseru, Kapten Guan Hai, jika tidak ada yang lain, ayo pergi. Meskipun kita laki-laki, dua pria dewasa di kamar sendirian di tengah malam. Orang-orang akan berbicara di belakang kita, bukan. Dunia ini berantakan. Su Guan Hai. Su Guan Hai diam-diam melihat teh di atas meja. Setelah beberapa saat, dia dengan lembut menggerakkan bibirnya, sejujurnya, bakatku telah rusak. Oh, Su Yun mengangkat selimut dan menatapnya dengan bingung. Tujuh tahun yang lalu, karena kecelakaan, jiwa saya rusak parah. Saya putus asa dan lesu. Saya terus-menerus minum sup bunga hati pahit selama 81 hari sebelum saya pulih. Meski begitu, bakat saya telah dirusak oleh setidaknya 40%. Di masa lalu, saya bisa dianggap sebagai murid keluarga Su yang luar biasa. Tapi sekarang, saya tidak berbeda dari orang biasa. Su Yun mengangguk. Dia mengerti mengapa Su Guan Hai datang ke sini larut malam. Dia adalah sampah yang terkenal. Kultifasinya tidak meningkat selama 7 atau 8 tahun. Namun baru-baru ini, kekuatannya meningkat pesat. Bagaimana mungkin dia tidak menarik perhatian? Aku mengerti. Tapi, aku tidak bisa membantumu. Mungkin Anda bisa pergi ke Blossom Heart Valley dan mencobanya. Dia tidak mengerti Su Guan Hai dengan baik, jadi dia tidak berani mengatakannya dengan lantang. Selain itu, kerusakan pada bakatnya berbeda dengan penyakitnya yang aneh. Resepnya mungkin tidak efektif. Su Guan Hai tertawa getir, saya pernah pergi ke Blossom Heart Valley untuk mencari pengobatan, tetapi luka yang saya derita hanya bisa disembuhkan oleh Valley Master. Bahkan Pilking tidak bisa menyembuhkan saya, tapi mengapa Valley Master membantu? Karakter kecil sepertiku. Su Yun tidak mengatakan apa-apa. Su Guan Hai menatap orang di tempat tidur. Tanpa ragu, dia berdiri dan menangkupkan tinjunya, karena Tuan Muda Su Yun tidak berdaya, maka Su Guan Hai hanya bisa pergi. Dengan itu, dia akan pergi. Itu benar. Tiba-tiba, Su Yun memanggil. Apa? Saya ingin bertanya. Su Yun berpikir sejenak dan bertanya, kamu berasal dari bagian mana dari keluarga Su? Mengapa saya tidak memiliki kesan apapun tentang Anda? Dalam kesannya, dia belum pernah mendengar tentang Su Guan Hai. Bagaimanapun, dia pernah berada di sekte dalam, tetapi dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Setelah Su Guan Hai mendengar ini, dia terkejut. Kemudian, dia mengungkapkan senyum lembut, saya adalah keturunan keluarga Su. Saya baru kembali ke keluarga Su beberapa tahun yang lalu. Wajar jika Tuan Muda Su Yun tidak memiliki kesan apapun tentang saya. Oh, Su Yun tidak mengatakan apa-apa, tapi keraguan di hatinya masih belum terselesaikan. Su Guan Hai tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Setelah Su Guan Hai pergi, Su Yun tidak merasa mengantuk. Dia terlalu malas memikirkan Su Guan Hai. Dia duduk di tempat tidur dan mulai mengedarkan ki roh mendalamnya. Setelah misi ini selesai, dia akan menjelajahi sarung pedang tanpa batas lagi. Setelah memikirkannya, Su Yun menjadi lebih fokus. Empat jam kemudian, sudah lewat tengah malam. Su Yun segera bangun dan mengenakan jubah putih. Dia membawa pedang kematian di punggungnya dan mengenakan sarung pedang dengan benar. Dia melepas lencana murid keluarga Su dari pinggangnya dan memeriksa materi di cincin penyimpanannya. Kemudian, dia bergegas keluar. Para murid paviliun hati tanpa henti baru saja selesai minum dan kembali ke kamar mereka untuk tidur. Hanya pelayan yang tersisa untuk membersihkan kekacauan itu. Kerusakan akibat pertarungan di siang hari masih ada. Namun, keluarga Su dan paviliun hati tanpa henti telah memberi kompensasi kepada penjaga toko atas kerugiannya. Sedemikian rupa sehingga penjaga toko masih mau menjamu para tamu. Eh, tamu terhormat, ini sudah larut malam. Apakah Anda masih ingin keluar? Pelayan itu bertanya, bingung. Tapi Su Yun tidak mengatakan apa-apa dan segera pergi. Setelah meninggalkan penginapan, Su Yun mengambil spirit stallion yang dibelinya dengan bahan-bahan di malam hari dan langsung lari keluar kota. Karena sejumlah besar sekte ditempatkan di sini, kota Snowtang tidak menutup gerbangnya pada malam hari. Sangat nyaman untuk meninggalkan kota. Mengikuti peta, dia bergegas sepanjang jalan. Setelah satu jam, dia tiba di dataran di samping Danau Taiking. Hembusan angin sepoi-sepoi bertiup, memutar-mutar jubah dan rambutnya. Su Yun menatap Danau Raksasa seperti cermin itu. Jejak ketajaman melintas melewati matanya.